Anies Gandeng pendukung Pilgrub DKI 2017 jadi relawan Pilgrub 2024 bahaya. Indonesia akan dibikin macam DKI, amburadul dengan kebijakan ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kita ingin Indonesia yang lebih maju, dan kita fokus di situ. Dinamika yang sedang terjadi saat ini, jangan mengganggu konsentrasi kita. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap. Sekarang kita fokus pada usaha kita untuk melakukan perubahan itu. Dan ingat, kita harus ikhlas. Dan itu artinya apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kita jalanin. Insya Allah ikhtiar kita, insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Terima kasih, jaga semangat, terus solid. Kami akan melibatkan kalau nanti sahabat-sahabat BKS sudah bergabung, nanti akan kita ajak berembut dan berdususi dan bermusyawarah. Karena pada dasarnya BKB dan NASDEM sangat terbuka dan sangat nyaman dengan siapapun yang nanti akan menyusul bergabung. Dan ini kita bisa komentasikan di NASDEM. Oleh karena itu, nama-nama dan sebagainya, kalau kapten dicarikan, insya Allah kaptennya itu pasti akan membuat teman-teman media senang. Yang pasti bukan dari BKB ataupun NASDEM. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anis kualitasnya seperti apa. Yang jelas, dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Jurnal. Para pendukung bakal calon presiden atau baca pres Anis Baswedan di wilayah Jabodetabek meluncurkan kelompok relawan bernama Forum Bersama Indonesia atau FBI untuk memenangkan Anis Mohamin Iskandar dalam pil pres 2024 mendatang. FBI sendiri beranggotakan sejumlah kelompok yang dulunya juga mendukung Anis dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada DKI 2017 bernama Forum Bersama Jakarta. Namun kali ini, FBI diperluas cakupan wilayahnya. Pembina FBI, Makmun Amin mengatakan, pihaknya menargetkan Anis menang di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selain itu, pihaknya juga berencana mengawal perolehan suara pasangan Anis Mohamin Iskandar melalui dari TPS hingga KPU bersama partai pengusung. Anis yang turut hadir dalam acara peluncuran FBI juga berharap para relawan bisa menggalakkan kerja pemenangan di masyarakat. Lebih lanjut, Anis pun yakin kekuatan politik FBI di Jabodetabek akan meningkat dua kali lipat ketimbang pilkada 2017. Ia pun juga meminta FBI mengajak pihak yang berbeda pilihan di besta demokrasi tersebut. Melihat terbentuknya relawan FBI, membuktikan nasib relawan Anis itu bakal tidak akan dianggap lagi nantinya jika Anis menang. Lagian mau dibuat seperti apapun, dibentuk relawan se-elit apapun akan percuma juga. Anis tidak akan bisa mengemban sebuah tanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Ujung-ujungnya, Anis akan menjauh dari rakyat dan hanya membuat kebijakan ngawur yang merugikan keuangan negara. Karena hal tersebut sudah sering Anis kemokakan, yaitu ketika dirinya menjabat gubernur DKI Jakarta. Apalagi kalau program tersebut dinilai tak bisa mendongkrak kepopulerannya, pasti ditinggalkan. Contohnya seperti Giant Sea Wall, Suritan Kali Ciliwo, serta normalisasi sungai Ciliwo, semua dibiarkan mangkrak tanpa disentuh sama sekali oleh Anis. Jadi kalau Anis saat ini membentuk tim pemenangan dan mengumbar kata-kata manis, harusnya kita tak perlu kaget setengah mati, karena memang seperti itulah karakter Bacapres keturunan Yaman ini. Jadi sudah jelas semua ya di sini, bahwa Anis Baswedan 100% real antitesis Jokowi. Selain dikenal antitesis, Anis ini bila mendapatkan masalah juga terkenal, selalu ngumpet sambil menyalahkan orang lain. Ia tak pernah berkaca pada dirinya sendiri. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satu contoh kecilnya adalah ketika terjadi banjir di DKI Jakarta, yang disalahkan adalah kepala daerah lain. Bahkan yang paling gila, Anis pernah menyalahkan curah hujannya. Salah baca data tentang infrastruktur Jokowi, yang disalahkan adalah media online-nya, ngeles sana-sini. Padahal bila Anis dulu bekerja dengan baik, waktu dirinya masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, tentu masyarakat akan selalu mendukung. Tapi faktanya, DKI Jakarta berantakan di tangan Anis. Dan itulah kenapa saya katakan Indonesia akan amburadul jika Anis jadi presiden. Karena Anis ini suka lari dari tanggung jawab, tidak gentleman, dan selalu menyalahkan orang lain bila dirinya terhimpit masalah. Jangan ditiru ya, karena kelakuan suka ngeles, mengkambing hitamkan orang lain, lari dari tanggung jawab, hanya boleh dilakukan oleh orang-orang profesional di dalam bidangnya. Dan orang tersebut hanyalah Anis Baswedan. Dan soal kelompok relawan yang Anis gandeng di Pilpres nanti, itu tentu saja orang-orang yang sudah bisa ditebak. Keliatannya jika diperhatikan dari basis pendukung oposisi, orang-orangnya ya itu lagi, itu lagi. Pemilih dan relawan pendukung Anis dipastikan yang tidak memilih Jokowi pada dua periode lalu, yaitu dari kelompok masa Islam garis keras, yang menggunakan politik identitas untuk meraum suara rakyat. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Jalan Anis Baswedan menuju kursi RI1 nyatanya makin sulit. Belum reda pertikaian di internal Partai Nasdem yang bikin elektabilitasnya makin nyungsep. Rocky Gerung sebut Anis tak akan terpilih jadi presiden, lantaran terjegal internalnya sendiri. Justru karena diperlihatkan keadaan anti-Anis, maka semua orang merasa bahwa ini akan curang. Jadi ya hentikan aja tuh. Anis mungkin juga nggak terpilih tuh dalam proses negosiasi di antara tiga partai karena nggak ketemu WAPRES-nya. Tapi kalau dia nggak terpilih, itu karena problem internal di koalisnya sendiri, bukan karena impensi politik Jokowi. Kan itu intinya kan? Sementara kita menjegal Anis itu adalah dirinya sendiri. Nah ini. Partai koalisnya sendiri. Loh jangan disepelek. Saya agak sedikit heran kenapa hanya Anis dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anis lah yang selalu berpotensi dijegal. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniago di channel TV Jurnal. Duar, Rocky Gerung ternyata yakin Anis nggak kepilih jadi capres? Ternyata kejegal internalnya sendiri. Bukan karena intervensi politik Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung melihat ada upaya dari Presiden Jokowi Toto alias Jokowi melemahkan Anis Baswedan. Sejak awal, menurutnya Jokowi sudah menunjukkan gerakan anti-Anis. Pernyataan tersebut, ia sampaikan respon kabar akan berkumpulnya ribuan kader Demokrat di Jakarta dengan ditemani Susilo Bambang Yudhoyono atau SPY untuk mengawal putusan MA soal PK Muldoko. Rocky menjabarkan, intervensi pada Demokrat bermuara pada pelemahan Anis. Sikap Jokowi yang membiarkan Muldoko notabene merupakan orang dekat Presiden. Melakukan intervensi pada kedaulatan partai politik akan dinilai buruk oleh publik. Menurut Rocky, publik melihat adanya upaya Jokowi melemahkan Demokrat. Lantas, Rocky pun menduga jika Demokrat sudah terlihat lemah, maka lebih mudah untuk membatalkan Anisnya Pres. Terlebih, kecurigaan publik disebutnya akan meningkat. Dengan begitu, Jokowi dianggap akan melakukan kecurangan di akhir masa kekuasaannya. Mengantisipasi hal itu, Rocky meminta Jokowi berhenti menunjukkan intervensi politik. Apalagi dengan terang-terangan, Presiden Indonesia ketujuh itu malah mengaku akan melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Bahkan mantan dosen UI tersebut juga membeberkan Anis mungkin saja tak terpilih menjadi Presiden. Lantaran karena problem internal di koalisinya sendiri menyoal cawapres bukan karena intervensi politik Jokowi. Mestinya, pengakuan Rocky ini membuat Anis Baswedan makin sadar diri dan tak berharap lebih. Yang mana pada faktanya, gagalnya Anisnya Pres mungkin terjadi bukan karena pihak luar yang ingin menjegal seperti yang dituduhkan para loyalisnya, tapi karena carut-marutnya urusan internal koalisi pengusungnya. Bahkan saya menduga, keyakinan Rocky akan hal tersebut menjadi tanda tampaknya para pendukung Anis sudah mulai pesimis bahwa Anis mampu memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Segala upaya sudah mereka upayakan dari mengobrol Anis lewat safari politik, taktik playing victim, narasi disolimi, hingga penjegalan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi, apakah hal itu mampu mengubah kenyataan tentang elektabilitas Anis yang jeblok? Kan tidak berguso. Yang ada justru kian hari elektabilitas Anis tambah jeblok akibat ulah koalisi partai. Kemudian, jika menilik pernyataan Rocky di mana Presiden Jokowi sangat bekerja keras menjatuhkan Anis lewat terjegalnya Partai Demokrat versi Kubu Muldoko juga merupakan narasi yang menyesatkan. Apa iya, Presiden Jokowi tidak ada kerjaan yang lebih prioritas ketimbang ngurusin Partai Demokrat yang mau kuram itu? Bukannya kuramnya Demokrat memang karena ulah internalnya sendiri ya? Sangat lucu memang, melihat tingkah para loyalis Anis Baswedan yang panik bukan kepalang, melihat junjungannya mau gagalnya Pres. Rocky yang ingin menunjukkan bahwa Anis lebih baik dari pemimpin sekarang lewat narasi penjegalan. Eh, malah secara tidak sadar pernyataannya, menunjukkan bahwa koalisi perubahan sendirilah yang menjegalnya sendiri. Jadi bisa dibilang Anis sudah mulai ditinggalkan oleh Partai Pendukungnya. Dia sedang pusing tujuh keliling, sudah keliling Indonesia tapi malah nggak dianggap. Percaya pada politisi atau elit partai mungkin malah bisa jadi pemerang buat kans Anis. Karena kita tahu, orang ini diusung hanya digunakan untuk meniadakan pemerintahan Pak Jokowi. Anis menjadi tumpangan orang-orang yang selama ini kepentingannya dibatasi oleh Pak Jokowi. Entah sengaja atau tidak, Rocky Gerung menunjukkan bahwa Anis hanyalah boneka untuk merebut kekuasaan dari tangan pemerintah sekarang. Terima kasih lho, Bum Roki, yang sudah memberitahukan hal tersebut. Kura-kura begitu menurut saya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? PDIP mainkan strategi epic. Goyang koalisi Prabowo. Sosok Ridwan Kamil jadi kunci. Ganjar Ridwan siap bikin lawan kemetar. Terima kasih. Terima kasih.